Intro Iman Fahru Rozi Di dalam hal pembagian sihir Ia mengatakan Ketahuilah bahwa sihir itu bermacam-macam Yang pertama Sihir kaum Kaldaniah dan Babylonia Yang ada sejak dahulu kala Mereka adalah bangsa yang menyembah bintang-bintang Mereka mengklaim Bahwa bintang-bintang itulah yang mengatur alam semesta ini Berdasarkan hal tersebut Muncul kebaikan dan keburukan Kebahagiaan dan kesengsaraan Kata mereka Sihir dua bangsa ini bersandar kepada ilmu perbintangan Selanjutnya sihir orang-orang yang memiliki kemampuan menghipnotis Yaitu sihir yang bertumpu pada sugesti Atau kekuatan mental Selanjutnya sihir dengan pertolongan ruh makhluk bumi Kita ketahui bahwa pendapat yang mengatakan sihir dengan bantuan jin Ini termasuk masalah yang diingkari oleh sebagian filosof Dan juga kelompok muktazilah kontemporer Sedangkan para filosof besar lainnya tidak mengingkarinya Akan tetapi mereka menamakannya dengan ruh makhluk bumi dengan berbagai bentuknya Ada yang baik dan ada pula yang jahat Yang baik adalah jin mu'min Sedangkan yang jahat adalah jin kafir dan setan Dan sihir ini mengandalkan kekuatan makhluk yang tak kasat mata Kemudian sihir halusinasi dan menyulap mata Aksi ini dibangun atas berbagai pendahuluan Salah satunya adalah kesalahan pandangan yang terjadi pada mata yang sangat banyak Misalnya orang yang naik kapal Jika memandang ke pesisir Menganggap kapal yang ia tumpangi berhenti Tetapi pantailah yang bergerak Hal itu menunjukkan bahwa orang yang diam Melihat sesuatu itu bergerak Begitu pula orang yang bergerak Melihat sesuatu itu diam Hal-hal semacam ini terkadang Menyampaikan kepada akal bahwa Kemampuan pandangan melihat sesuatu Terkadang berlainan dengan hakikatnya secara umum Karena adanya sebab Yang kedua bahwa kemampuan melihat Bergantung kepada sesuatu Yang didapati indera Secara sempurna jika mengetahuinya selama beberapa saat Adapun jika mendapatinya pada waktu yang kurang Kemudian setelah itu ia melihat sesuatu yang lain dan sebagainya Maka akan bias baginya antara sebagian yang satu dengan lainnya Ia tidak bisa membedakan hal-hal inderawi antara yang satu dengan lainnya Sihir ini mengandalkan kekuatan sugesti Termasuk keterampilan atau kemampuan sulap Kemudian sihir dengan kemampuan melakukan sesuatu yang menakjubkan Melalui kombinasi alat-alat atau sarana berdasarkan hitungan matematika Artinya sihir yang bergantung pada teknologi modern Kemudian ada juga sihir dengan bantuan obat-obatan Seperti menaruh dalam makanan beberapa jenis obat yang bisa menghilangkan akal sehat Sihir seperti ini mengandalkan materi Dan melakukan sesuatu dengan kekhususan yang ada padanya Yang ketujuh sihir ketergantungan hati Yaitu seorang penyihir mengaku bahwa ia telah mengetahui nama Allah yang agung Asma'ul Azam Dan bahwasannya bangsa jin tunduk kepada perintahnya kepada banyak hal Jika pengakuan ini ditunjukkan kepada orang yang lemah akalnya Dan tidak bisa membedakan maka ia akan meyakini bahwa apa yang dikatakannya benar Dan hatinya bergantung kepadanya sehingga muncul di dalam dirinya perasaan takut kepadanya Jika perasaan takut ini telah muncul maka fungsi indera akan melemah Pada saat itulah penyihir akan melakukan yang ia mau Jenis sihir ini juga mengandalkan kemampuan mempengaruhi Selanjutnya sihir dengan namimah, adu domba, serta tedri penghasutan Dari berbagai sisi secara tersembunyi dan sangat halus Dan ini sudah menjamur di masyarakat luas Termasuk sihir ini sihir yang mengandalkan kemampuan mempengaruhi orang lain Para sahabatku, kita lanjutkan pembahasan tentang Apa itu sihir yang mengandalkan materi dan sifat-sifat kehususannya Tapi, kajian ini episode mendatang Semoga bermanfaat Wallahu a'lam bisalam